Sementara itu pemirsa tim Inafis Polda, Sulawesi Selatan terlibat adu mulut dengan salah satu pegawai humas Pemkot Makassar, saat sedang melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi terkait bentrok antara Satpol PP dengan polisi di kantor balikota Makassar. Menanggapi bentrok yang terjadi pada Sabtu malam, wali kota Makassar Ramdan Pomanto berharap polisi dapat bekerja secara profesional untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut. Ketegangan antara tim penyidik Polda, Sulawesi Selatan dengan pegawai humas Pemkot Makassar terjadi di depan ruang kerja Kepala Satpol PP Bakassar. Saat polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi penyerangan kantor wali kota Makassar. Seorang pegawai humas akan masuk untuk mengikuti jalannya pemeriksaan, namun para petugas dari Polda, Sulawesi Selatan melarang hingga terjadi adu mulut. Sementara itu tim Inafis dari Polda, Sulawesi Selatan masih melakukan olah TKP di beberapa bagian kantor wali kota Makassar yang masih berantakan. Kaca depan, ruangan yang pecah akibat hantaman benda tumpul masih berserakan. Beberapa kendaraan milik pegawai Pemkot yang rusak masih berada di TKP. Menanggapi kejadian penyerangan Sabtu malam lalu, wali kota Makassar ram dan pemantau berharap polisi dapat bekerja secara profesional. Akibat dari insiden berdarah ini, seorang anggota polisi meninggal dunia. Dan 14 petugas Satpol PP mengalami luka-luka. Memang cukup banyak kerusakan-kerusakan yang di pemerintah kota, tapi saya yakin ini tidak mengganggu operasional perkotaan atau pelayanan publik. Insya Allah tidak. Memang kaca-kaca akan segera kita, tapi kan untuk kebutuhan penyelidikan, kita serahkan dulu kepada pihak kepolisian untuk bisa merekam peristiwa yang sebenarnya terjadi.